Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel Lutfi Felbi Ferdian Kali ini saya bakal membahas mengenai fakta menarik si Raja Hutan yaitu Singa Afrika Singa Afrika adalah hewan yang memiliki tubuh yang kuat dan aumannya dapat terdengar dari jarak 1 km lebih Bulu Singa Dewasa berwarna kuning emas sedangkan Singa Muda memiliki beberapa bintik terang yang menghilang seiring bertambahnya usia Hanya Singa Jantan yang biasanya memiliki surai yakni rambut panjang yang melingkari kepala mereka Tidak usah panjang lebar mari kita simak videonya Tetapi sebelum menyimak alangkah baiknya tekan dulu subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya 6 Fakta Singa Afrika yang belum kamu ketahui 1. Habitat Singa Afrika Singa Afrika pernah menjelajahi sebagian besar Afrika dan sebagian Asia dan Eropa Tetapi saat ini spesies tersebut hanya dapat ditemukan di beberapa bagian Afrika subsahara Singa-singa ini senang berdiam diri di padang rumput, semak belukar, atau hutan terbuka Di mana mereka dapat lebih mudah berburu mangsanya Meski demikian Singa Afrika juga dapat hidup di sebagian besar habitat selain hutan hujan tropis dan gurun 2. Singa Afrika hidup berkelompok Singa adalah satu-satunya kucing yang hidup berkelompok Kawanan singa adalah unit keluarga yang dapat terdiri dari 2 hingga 40 singa Termasuk 3 atau 4 jantan, 12 betina, dan anak-anak singa Semua singa betina dalam kelompok berkerabat Dan anak singa betina biasanya tinggal bersama kelompoknya Singa jantan muda akan pergi dari kelompok lamanya dan membangun kelompoknya sendiri Dengan mengambil alih kelompok yang dipimpin oleh jantan lain 3. Singa jantan menandai wilayah dengan air seni Singa jantan mempertahankan wilayah kelompoknya Dengan menandai daerah tersebut dengan air seni Mengaum untuk memperingatkan adanya penyusup Dan mengejar hewan yang merambah wilayah mereka 4. Singa betina adalah pemimpin Kelompok singa betina adalah pemburu dan pemimpin utamanya Mereka sering bekerja sama untuk memang saantelok, zebra, rusakutub, dan hewan besar lainnya di padang rumput terbuka Selain berburu, singa betina juga membesarkan anaknya secara komunal 5. Singa Afrika berstatus rentan punah Saat ini jumlah singa Afrika hanya setengah dari jumlah 25 tahun yang lalu Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dalam kurung IUCN Memperkirakan bahwa kurang dari 25.000 singa yang tersisa di Afrika Itulah sebabnya organisasi mengklasifikasikan singa Afrika sebagai hewan yang rentan terhadap kepunahan 6. Ancaman bagi singa Afrika Singa Afrika menghadapi berbagai ancaman kebanyakan dapat dikaitkan dengan manusia Khawatir singa akan memangsa ternak yang dapat menjadi pukulan finansial yang signifikan Para peternak mungkin membunuh hewan-hewan itu sebagai pembalasan dan sebagai tindakan pencegahan Pemburu liar juga mengincar spesies ini karena tulang dan bagian tubuh lainnya sangat berharga dalam perdagangan ilegal satwa liar Lebih lanjut yang memicu konflik antara singa dan manusia ini adalah hilangnya mangsa di seluruh rentan spesies Singa Afrika memangsa herbivora besar populasi yang diburu untuk perdagangan daging hewan liar yang semakin komersial Kita sebagai manusia wajib menjaga dan melestarikan hewan, hutan, alam liar, serta isinya Agar hewan-hewan dan tumbuhan dapat hidup dengan aman di habitatnya Sehingga rantai makanan tetap terjaga Jadi itulah beberapa fakta menarik singa Afrika yang belum kamu ketahui Terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe